Pemirsa Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat menyiapkan ribuan vaksinasi untuk disuntikan ke para pejabat Eslon 2 dan Eslon 3 di lingkup pemerintahan daerah Kabupaten Lombok Barat. Vaksinasi tahap kedua untuk para Eslon 2 dan Eslon 3 ini direncanakan akan dilaksanakan pada kamis esok hari. Hal tersebut dikatakan langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat, Dr. Nima D. Ambar Yati, saat ditemui seusia melakukan vaksinasi anggota perusahaan Polres Lombok Barat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan awak media selasa pagi kemarin. Dr. Nima D. Ambar Yati menyebut sebanyak seribu lebih vaksinasi yang disiapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat untuk para pejabat di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat. Ribuan vaksinasi yang disiapkan oleh Dinas Kesehatan tersebut akan disuntikan kepada pejabat Eslon 2 dan Eslon 3 di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat. Dr. Nima D. Ambar Yati menegaskan vaksinasi tahap kedua untuk pejabat Eslon 2 dan Eslon 3 ini rencananya akan disuntikan ke pejabat Eslon 2 dan Eslon 3 di lingkup pemerintah Lombok Barat. Pelaksanaan vaksinasi ini selama dua hari mulai dari hari Kamis besok hingga hari Jumat dan di Bencingah Agung Kantor Bupati Lombok Barat. Nanti hari Kamis dan hari Jumat pejabat Eslon 2 dan Eslon 3 di rencana di Bencingah maksimal 500 untuk dua hari, nanti hari Kamis juga. Untuk total kita di Lombok Barat, pelayanan tempat berapa disiapkan vaksin? Tahap dua kami dapat jatah dari pusat 2.971. Sementara itu untuk diketahui untuk stok vaksin Sinopak yang didrop untuk vaksinasi tahap kedua pelayan publik sebanyak 5.942 dosis. Untuk jajaran penelusiaan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama menyiapkan vaksin sebanyak 800 dosis lebih. Sedangkan untuk ASN di lingkup Pemda Lombok Barat sebanyak 1.000 dosis lebih. Dan untuk sisanya akan diberikan kepada guru, masyarakat, pedagang, serta para pelaku usaha perhotelan. Hamdi Lombok TV, Lombok Barat